Intro Jangan menyesal, nasi sudah menjadi burger. Kembali lagi di Suci X Tawas satu dekade. Let's make love. Komika yang satu ini dia terkenal dengan personanya Fauna. Dan dia akan membawakan materi tentang temanya netizen Indonesia. Wah seru banget. Siapa lagi kalau bukan? Tidak tahu ya. Ini dia Yono. Hai. Hai. Kenalin aku doyok muda. Aku tuh ngerasa ya peserta paling tersakiti di Suci X ini. Triggernya tuh gara-gara Bang Radit tuh si mulut sampah. Setiap show aku dikatain aneh-aneh. Tikus Korea lah. Apalah. Minggu lalu yang aneh banget. Dia ngatain aku kombinasi setan dan lokasi. Kuyang Kemang. Maksudku ngapain? Gutu kuyang di Kemang ngapain bang? Party. Masalahnya netizen itu latah. Gara-gara Bang Radit ikut-ikutan. Coba cek postinganku di Instagram terakhir. Allah Akbar. Nggak tahu jadi apa aku di situ. Ada netizen yang ngatain kata benda. Plus keterangan waktu. Bisa aja nih kangkung sore. Aku bacanya udah kebayang betapa lemesnya. Layu dan berlendir. Maksudku sejak kapan gitu? Kangkung sore jadi umpatan tuh sejak kapan? Nyelekit loh. Netizen aneh-aneh memang. Dan netizen tuh banyak banget mintanya. Aku pernah punya konten. Podcast di tempat yang random. Dan ada netizen yang request ke aku. Sampai DM-DM. Nah nih. Bang coba dong podcast di tengah laut nih. Sama polisi Gamayel tuh. Waktu itu badannya terang ambang ambing. Sekarang karir stand upnya terang ambang ambing tuh. Demi netizen kutu rutin. Waktu itu followerku seribu. Jadi aku takut kehilangan. Ya kan seribu hilang satu nggak jadi ribu kan. Balik ratus lagi. Bikin di tengah balik papan. Di tengah laut dari darat. Perjalanan tiga jam. Satu jam lagi tembus ke Mamuju. Selawai Selatan. Di tengah banget tuh. Pas ku edit, ku posting. Kalian tau apa yang terjadi? Yang request nggak ada muncul. Ya kan aku butuh apresiasi ya. Sampai ku DM ke dia. Bro. Ini sesuai requestanmu. Tengah laut. Eh dibalas sama dia. Iya bang. Iya bang. Hah? Di tengah laut loh resikonya gede loh. Ada kemungkinan ketabrak nelayan. Apresiasinya? Iya bang. Kayak orang negor. Kerja? Iya bang. Netizen Indonesia. Netizen Indonesia. Maksudku aku tuh nggak butuh uang. Nggak butuh apa. Cuma butuh. Makasih cukup loh. Daripada iya bang. Mending disingkat MKS. Tiga huruf. Iya bang. Tujuh huruf. MKS nggak apa-apa buat aku. Walaupun bagi dia MKS sama kasar. Nampak minum kopi susu gitu. Terserah. Bingung aku sama netizen nih. Yang penting jangan iya bang. Ini aku observasi teman-teman. Tentang netizen Indonesia. Emang aneh. Yang baru nih. Yang terhangat. Ratu Elizabeth II meninggal. Ada akun TikTok yang posting. Akun TikTok Inggris. Wah rame tuh. Yang komen dari berbagai negara. Rata-rata komennya rip, 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 rip. Tapi ada satu komen. Ratu Elizabeth telah meninggal dunia. Wah orang Indonesia nih. Aku merasa kehilangan. Wow. Kalau boleh tahu antum siapa nih. Hei. Akrab bener kayaknya. Merasa kehilangan kayak keluarga. Jangan mentang-mentang punya kunci Inggris. Jadi ngerasa keluarga bagian Inggris. Gitu maksudku. Hei. Antum ini siapa. Merasa kehilangan seolah-olah. Kayak kalau dia magrib belum pulang. Kerajaan repot. Pangeran Charles nyariin pakai kuda gitu. Terima kasih ya ku Yono. Tapi Yono sekarang ganteng ya? Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Boang loh. Boang. Jangan digayain. Ini cingatnya. Ini mandi nih kayaknya tadi. Mandi kayaknya. Mandi ya cing ya. Langsung aja kita ke komen juri. Yang pertama silahkan. Bang Raditya Dika. Iya buat Yono ya. Lo sebagai batu ginjal Thanos ini. Udah Thanos batu ini bang. Batu di cincin. Bukan batu ginjal. Batu ginjal. Iya. Iya Yono bagus banget dan mungkin salah satu yang terbaik dari gue pernah liat lo di Suci ya. Pede disitu penulisannya juga baik dan gak seperti biasanya kalau dulu lo masih agak terlalu terburu-buru ada ngototnya dikit hari ini semuanya pas. Jadi apapun yang lakuin bagus banget hari ini. Itu buat Yono. Selanjutnya kita dengar komentar dari Kang Mosidik. Yono ini dua-duanya sama kayak jadi memang berdasarkan pas dapet emosinya kalian tuh emosinya pas banget. Jadi si materinya dicocokin sama attitude yang cocok juga gitu. Jadinya gue kayak lagi nonton show aja gitu kayak gak lagi nonton sebuah kompetisi. Gue seneng banget kekurangannya dua-duanya sama juga yaitu closing. Gak tau gue kenapa closingnya aneh gitu ya yang satu makan. Pisang yang satu malu-malu. Gak ngerti itu aja gue ya. Setiap terima kasih Kang Mosidik dan Cing Abdel. Gue seneng banget ngeliat dua-duanya Yono sama Aldi. Padahal ini sebenarnya kayaknya kalau Yono diuntungin sama tema yang dikasih ya. Pas banget gitu banyak kejadian yang lo alamin dengan netizen di Indonesia gitu. Cuma closing memang agak sedikit jomplang dengan performa lo gitu. Silahkan Bang Komeng. Maksudnya Cing Abdel gini nih takutnya lo gak ngerti yon ya. Karena kan bahasa Cing Abdelnya terlalu dalam buat lo. Oh iya. Bantu. Maksudnya kalau lo abisin tadi di Ratu Inggris soal Inggris. Itu kena tuh pasliannya. Tapi lo tambahin lagi tadi ya. Lo ngangguk kah? Ya kayak burung pelatuk. Satu lagi terakhir komentar nih belum nih tungguin dari tadi. Kakak Selin silahkan komentarnya untuk. Aku gak banyak-banyak sih aku suka terhibur banget sih sama kalian berdua. Penampilannya hari ini lucu. Selamat menikmati.